Intro Para pemirsa Suyanto.id Kita ketemu lagi mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat Kita berada di episode ketujuh Bersama Bapak Dr. Dr. Hasto Wardoyo SPOG Ahli kebedanan dan juga ahli bayi tabung Dan kita saat ini akan bincang-bincang mengenai Apa manfaat placenta buat selain bayi Dan ini merupakan hal yang luar biasa Hasto Wardoyo akan mengurai Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya Dan jangan lupa klik subscribe Supaya Anda mendapatkan video terbaru Dari beliau dan dari Suyanto.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke dok Dan kita sudah berbicara banyak Mengenai siklus kehidupan Sejak seribu hari pertama Sampai mereka remaja Dan kali ini kami tertarik dok Kemarin dokter sudah memberi hints Bahwa placenta itu merupakan Suatu sumber stem cell Yang itu bisa ditaruh di mana saja Dan bermanfaat bagi organ-organ yang rusak Bagaimana dok ini penjelasannya dok? Ya jadi sebetulnya Bagian dari tubuh manusia Itu ada yang bisa dipakai sebagai sumber Untuk segala cell Dalam hal ini sering disebut Multipotent Atau multi itu artinya banyak Potent itu ya sebuah potensi Potensi untuk menjadi Cell-cell apa saja yang ada di dalam tubuh kita Nah itulah yang kemudian kita sering Dalam bahasa umumnya adalah Stem cell Atau cell puncak Yang nanti akan tumbuh menjadi apa saja Di dalam kehidupan ini Kemudian ketika bayi baru lahir Itu kita punya komponen namanya placenta Nah placenta dan juga komponennya Darahnya dari bayi yang ini ada di Biasanya di umbilical cord Jadi umbilical cord itu kalau Bahasa ininya tali pusat itu Itu darah dari tali pusat itu memang Bisa diambil Kemudian dari darah tali pusat itulah Yang akan diproses menjadi Bagian dari calon tadi Multipotent tadi Jadi sebagai stem cell Namanya umbilical cord stem cell Jadi menjadi bagian dari stem cell Yang bisa dipakai untuk si anak tersebut Di kelak kemudian hari Kenapa ini menjadi sangat potensial Bagi kehidupan Karena ini diambil dari dirinya sendiri Tetapi ngambilnya pada saat awal Pada saat dia lahir Komponen yang untuk dirinya sendiri Yaitu umbilical cord blood Jadi darah dari umbilical cordnya itu diambil Kemudian itulah yang disimpan Untuk nantinya akan bisa dikembangkan Menjadi sel-sel yang nantinya Kalau bayi ini besar Ada masalah kelainan-kelainan organ Maka sebagai cadangan Begitu Prof Wah luar biasa Jadi ada part Ada other deal yang bisa disimpan Layaknya seperti mobil Nah kemudian dari umbilical cord itu tadi Bisa nggak itu dicangkokkan kepada orang lain Apakah itu juga direjek Kalau dikasihkan kepada orang lain Yang memiliki masalah Misalnya ginjalnya Jantungnya, paru-parunya Menggunakan stem cell dari umbilical cord orang lain Ya memang sulit ya Untuk misalkan ini Dengan mudah dikatakanlah kepada heterolog Jadi yang kepada orang lain itu Untuk donor itu Mesti ada screening dulu Prof Artinya sejauh mana penerimaan Orang lain itu Kemudian terhadap Istilahnya ya Alograf ya Jadi Alograf itu Graf yang diambil dari orang lain Jadi Bukan Bukan autograf Bukan dari dirinya Tetapi Dari alograf ini Dari orang lain Nah ini Yang Biasanya dokter harus mencocokkan Berbagai macam Coding ya Jadi Seperti katana Yang paling sederhana Misalnya seperti Kalau orang mau donor itu Misalnya bulungannya sama Bulungan darahnya sama Dan seterusnya Ini harus dicocokkan dulu Seperti orang mau donor ginjal Mau donor mata Dan seterusnya Kan juga Ada proses Donor mata sih relatif Lebih mudah Tetapi kalau Donor ginjal itu kan Yang dicocokkan banyak Antara Antara individu ini Jadi ini memungkinkan Tetapi Dengan kata lain Harus dengan seleksi yang tepat Begitu Prof Oke Saat ini teknologi baru Menyentuh Untuk dirinya sendiri Dok Dan Prosesnya itu Merupakan teknologi Yang mahal Atau yang Sebetulnya bisa dilakukan oleh Negara Berkembang sekaligus Ya sebetulnya Agak relatif ya Prof Artinya ketika Katakanlah Sekarang ini Misalkan kalau Simpan beku itu Simpan beku Katakanlah Beli kot-kot Stemsel Misalkan biaya itu Di bawah 25 juta Itu bagi orang yang Miskin mungkin Ya berat ya Tetapi Bagi orang yang beli mobil 250 juta aja Dibeli Beli mobil 500 juta dibeli Sebetulnya Nilai sekitar 25 juta itu Sebetulnya Apalah artinya Makanya ini Relatif ya Tetapi Kalau menurut saya sih Sebagian Kelompok masyarakat Menengah ke atas Bisa menjangkau ini Iya Bisa menjangkau Memang Yang kalau di Indonesia ini Karena Asuransi Kesehatan itu Masih sangat terbatas Tidak bisa Total risk Dikover oleh asuransi Kadang-kadang Memang menjadi Rasa berat Tapi Ini sudah Sangat memungkinkan Dikembangkan Di negara-negara Seperti Indonesia Oke dok Kemarin kan Dikatakan bahwa Yang namanya Placenta Itu adalah Merupakan Barikade Untuk ngeblok Perilaku orang tua Dalam hal makan Atau apa Sehingga Ketubannya itu Bagus Nah Ombilical cord ini Apakah juga Ada kaitannya Dengan Placenta Sehingga dia Selalu baik Selalu siap Untuk digunakan Dibekukan Untuk cadangan Organ bagi Si anak itu Di masa depan Atau masih Di screening lagi dok Ini sudah Menjadi bagian Dari janin Jadi Bagian dari bayi Ketika dia sudah lahir Karena Itu Susunannya kan Ada Namanya Placenta Di sana Ada Filicorealis Itu yang Saya sampaikan Sebagai barier Sebagai bariernya Itu namanya Filicorealis Itu Bagian dari Placenta Dari Filicorealis Yang sudah Merupakan Barier itu Baru Mengalirlah Saluran Ke janin Atau ke bayi Kalau sudah lahir Yang namanya Ombilical cord Atau tali pusat itu Sehingga Tali pusat ini Sudah Menjadi bagian Dari fetal Bukan menjadi Bagian dari maternal Makanya ini Sudah Sudah yang Terscreening Oleh Oleh Placenta Atau oleh Filicorealis Di Indonesia Praktiknya Sudah banyak Atau masih Menunggu Jadi Ada Beberapa Senter Yang sudah Kolaborasi Dengan Beberapa Senter Di luar negeri Juga Ada Beberapa Klinik Atau rumah sakit Yang kerjasama Dengan Singapura Tapi Seperti Di Jakarta Juga Sudah Mulai Ada Senter Senter Yang Tumbuh Untuk Pelayanan Sekaligus Untuk Riset Jadi Sebetulnya Di Indonesia Sudah Ada Inisiator Dari Beberapa Prinsipel Obat Biasanya Yang Kemudian Juga Mengembangkan Laboratorium Stem Sel Jadi Ada Beberapa Prinsipel Obat Di Indonesia Ini Sudah Mengembangkan Dan Kemudian Memberikan Riset Dan Pelayanan Sudah Sudah Mulai Prof Sudah Dan Itu Saya Kira Tidak Menutup Kemungkinan Ketika Visibilitenya Baik Itu Ada Investor Yang Mau Menangani Itu Prospeknya Kedepan Jauh Lebih Bagus Betul Jadi Hanya Butuh Voluntary Yang Kuat Karena Ini Selain Mungkin Juga Katakanlah Ini Bisa Menjadi Unit Bisnis Long Term Tetapi Di awal-awal Tentu Investasinya Cukup Besar Dan Kemudian Waktunya Cukup Butuh Waktu Tidak Bisa Katakanlah Namanya Investasi Kadang-kadang Pengen Pengen Ada Cepat Break Break Even Point Tapi Ini Proyek Kemanusiaan Tapi Saya Lihat Prinsiple-prinsiple Yang Mengembangkan Ini Sudah Dengan Model-model Tidak Lagi Semata-mata Bisnis Interpretation Model Tapi Sudah Human Human Interpretation Model Jadi Memang Dibutuhkan Saya Lihat Di Negara Kita Ini Makin Lama Makin Banyak Orang Yang Mempunyai Sosial Respon Yang Bagus Jadi Mulai Bergeser Ada Mulai Dari Business Interpretation Model Lama-lama Banyak Yang Bergeser Ke Sosial Interpretation Model Kemudian Akhirnya Sadar Sampai Pada Human Interpretation Model Dan Itu Secara Alami Di Negara Maju Orang Banyak Terpanggil Menjadi Foundation Yang Kuat Ketika Perusahaannya Sudah Besar Dan Bagi Dia Itu Hal Yang Sangat Mulia Dan Hal Yang Sangat Biasa Akhirnya Iya Semakin Banyak Saya Juga Melihat Perusahaan Besar-besar Negara Maju Menangani Berbagai Persoalan-persoalan Kemanusiaan Pendidikan Dan Sebagainya Bukan Dengan Bayi Tabung Yang Dokter Lakukan Sampai Saat Sekarang Itu Tidak Ada Intervensi Misalkan Dari Placenta Orang Lain Bagaimana Supaya Kualitas Bayinya Baik Tidak Ada Dok Tidak Ada Jadi Karena Di Indonesia Juga Mengerjakan Istilahnya Invitro Fertilisasi Dan Juga Asisted Reproductive Teknologi Itu Sangat Ketat Kita Tunduk Dengan Aturan-aturan Para Majelis Ulama Misalnya Betul Sehingga Di Indonesia Tidak Begitu Mengenal Memang Tidak Mengenal Yang Namanya Donor Donor Yang Tidak Dari Pasangan Suami Istri Yang Sak Ini Sampai Hari ini Memang Sangat Taat Dan Baik Di Indonesia Sehingga Tidak Mengenal Donor Dan Placenta Memang Bukan Domainnya Untuk Donor Tapi Dalam hal ini Ketika Embryo Sudah Terjadi Secara Invitro Fertilisasi Di Luar Rahim Kemudian Setelah itu Umur Tiga Hari Maka Sel itu Sudah Berkembang Ada Mulai Dari Ada Yang kita Katakan Bisa Menjadi Morula Mendekati Menjadi Morula Itu Itu Kemudian Ketika Ketika Ditransfer Dimasukkan Kedalam Rahim Ibunya Sendiri Sumber Telurnya Sendiri Maka Disanalah Akan Kemudian Namanya Hatching Jadi Akan Ada Proses Keluar Dan Membentuk Placenta Jadi Placenta Itu Dipentuk Dari Kekuatan Dari Embryo Ini Sendiri Yang Kemudian Membentuk Namanya Filicoreles Yang Menembus Ke Dinding Rahim Ibunya Sendiri Kemudian Akhirnya Dia Cari Makan Dinding Rahim Ibunya Sendiri Jadi Aslinya Placenta Ini Dikembangkan Berkembang Dari Aktivitas Dari Embryo Begitu Wah Luar biasa Sudah Ada Belum Banyak Tabung Yang Sekarang Sudah Masih Sudah 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 Jadi Saya Kira Kan Di Indonesia Ini Kalau Saya Tahunnya Di Sarjitoy Di Sarjitoy Sudah Mulai Mengerjakan Bayi Tabung Tahun 90 Sudah Mengerjakan Sudah Sudah Ada Kelahiran Bayi Tabung Tahun 1990 Sudah Melahirkan Bayi Tabung Di Sarjitoy Sudah Berkali-kali Melahirkan Bayi Tabung Sejak Tahun 90 Sudah Aktif Jadi Kalau Yang Sekarang Umurnya Sudah Ada 30 Tahun Sudah Ada Yang Melahirkan Hasil Dari Bayi Tabung Itu Sudah Ada Yang Sudah Hamil Sudah Sudah Ada Yang Jadi Bupati Juga Belum Tau Luar Biasa Dulu Awal-awalnya Bayi Tabung Menjadi Berita Yang Luar Biasa Sekarang Kelahiran Bayi Tabung Sudah Biasa Biasa Sudah Sudah Diberitakan Dok Ya Sudah Sudah Suatu Proses Yang Dulu Seolah Sesuatu Yang Luar Biasa Sekarang Bayi Tabung Sudah Biasa Layanan Biasa Ini Hanya Rekayasa Teknologi Reproduksi Bagian Dari Rekayasa Teknologi Reproduksi Yang Yang Dibulihkan Dalam Arti Dibulihkan Dari Sisi Agama Harusnya Bayi Tabung Itu Kualitasnya Lebih Baik Karena Semuanya Terkondisi Dan Terkendali Apa Begitu Ini Pertanyaan Yang Bagus Jadi Harusnya Kita Itu Bisa Namanya Preimplantasi Genetik Diagnostik Jadi PGD Jadi Sebelum Implantasi Sebelum Menempel Di Dinding Raim Ibu Itu Mestinya Dilakukan Genetik Diagnostik Jadi Diagnostik Secara Genetik Ini Mulai Banyak Berkembang Jadi Indonesia Sudah Mulai Berkembang Memang Di Negara-negara Yang Sudah Lebih Dulu Ngerjakan Bayi Tabung Mereka Sudah Menjadi Hal Sehari-hari Ini Jadi Ketika Embryo Itu Baru Menjadi Katakan Lampas Sel Menjadi Lapan Sel Maka Dari Itu Bisa Disampling Ini Bisa Disampling Dari Sel Itu Dicek Dulu Dia Ada Klienan Kalau Ada Klienan Berarti Besok Bisa Layar Bayi Cacat Yang Tidak Berkualitas Maka Kemudian Ini Bisa Dicancel Ini Memang Namanya Pre-implantasi Genetik Diagnostik Kalau Itu Sudah Establish Teknologinya Mungkin Orang-orang Kaya Itu Bisa Menjadi Opsi Untuk Mendapatkan Keturunan Yang Lebih Baik Maka Secara Alami Tapi Lebih Membeli In Vitro Apa Mungkin Kalau Di Negara-Negara Yang Lain Mungkin Bisa Seperti Kata Di China Di Vietnam Mungkin Negara-Negara Yang Sedikit Lebih Ke Arah Ateis Sedikit Tapi Di Negara-Negara Seperti Negara Kita Ini Banyak Perdebatan Artinya Ketika Begini Kalau Saya Membuat Embryo Tiga Kemudian Ternyata Yang Dua Embryo Tidak Bagus Ini Kalau Saya Mintakan Fatwa Embryo Yang Bagus Saya Bunuh Saya Buang Itu Pasti Menimbulkan Perdebatan Ini Tidak Boleh Atau Boleh Jadi Karena Atau Kita Biarkan Saja Tidak Dialiri Listrik Nanti Juga Mati 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 Wah Ini Euthanasia Euthanasia Pasif Ini Kita Menimbulkan Perdebatan Tadi Beberapa Negara Sudah Sudah Tidak Diperdebatkan Karena Embryo Dianggap Sudahlah Embryo Belum Menjadi Kehidupan Tapi Kalau Kita Nanti Perdebatan Masih Panjang Karena Syaratnya Untuk Boleh Ke In vitro Itu Adalah Memang Secara Alami Gak Bisa Kan Begitu Dok Secara Alami Gak Bisa Terus Kita Bikin Embryo Spermanya Kita Keluarkan Telurnya Kita Keluarkan Kita Temukan Jadi Embryo Masalahnya Embryo Sudah Dianggap Sebagai Calon Manusia Kemudian Calon Manusia Ini Pertanyaannya Boleh Gak Dibuang Boleh Gak Dibuang Itu Calon Manusia Kalau Gak 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 Bagus Jadi Mungkin Dari Klex Ini Gak Bagus Yang Saya Masukkan Kerahim Yang Bagus Saja Yang Gak Bagus Saya Buang Itu Pun Harus Butuh Fatwa Ini Kadang-kadang Teknologi Itu Majunya Pesat Sementara Hukum Hukum Itu Butuh Kajian Yang Butuh Waktu Untuk Mengkaji Hukum Hukum Ini Apalagi Untuk Membuat Fatwa Butuh Kajian Yang Panjang Ibaratnya Seperti Ada Orang Kena Luka Bakar Di Pipi Kemudian Setelah Diambilkan Kulit Dari Pantat Ditempelkan Di Pipi Untuk Mengganti Luka Bakarnya Tadi Kemudian Ditanyakan Ini Terus Aurat Atau Bukan Itu Tidak Bisa Langsung Dijawab Langsung Mungkin Para Ulama Harus Berdiskusi Dulu Ini Karena Ini Pantat Tapi Ditaruh Di Sini Jadi Kalau Ini Aurat Kan Harus Ditutup Berarti Karena Aslinya Pantat Tapi Butuh Para Ulama Untuk Memberikan Fatwa Waktu Ya dok Tapi Kembali Ke Placenta Saya Tertarik Bahwa Kadang-kadang Saya Membaca Iklan Untuk Kosmetik Ini Dibuat Dari Placenta Itu Gemik Atau Memang Sudah Ada Ya Jadi Saya Kira Komponen-komponen Dari Placenta Itu Ternyata Ditengarai Sebagai Bagian Dari Komponen-komponen Untuk Bisa Menjadi Sel baru Contohnya Selaput Ketuban Jadi Selaput Ketuban Ini kan Komponen Dari Ya Placenta Ketuban Selaputnya Ternyata Selaput Ketuban Ini Kalau Misalkan Ada Orang Katakanlah Kulitnya Kena Luka Bakar Atau Rusak Itu Maka Ditutupi Dengan Selaput Ketuban Ini Sebagai Grafnya Itu Maka Selaput Ketuban Ini Bisa Membantu Untuk Bertumbuh Lapisan Baru Makanya Komponen-komponen Dari Placenta Ini Bisa Diakini Memang Bisa Menumbuhkan Sel Baru Dan Membantu Menumbuhkan Sel-sel Baru Sehingga Sering Sering Ada Komponen Dari Placenta Selaput Amnion Itu Adalah Selapisan Selaput Placenta Selaput Air Ketuban Yang Bisa Untuk Kulit Mungkin Kalau Kulitnya Itu Ada Bekas Luka Yang Rusak Itu Kalau Mau Menumbuhkan Yang Baru Dan Bagus Dirangsang Dengan Stemsel Stemsel Contohnya Dari Amnion Setelahnya Dari Lapisan Air Ketuban Jadi Sangat Mungkin Di Perusahaan Perusahaan Untuk Misalkan Alat-alat Media Kosmetik Apalagi Itu kan Lebih sederhana Daripada Operasi Plastik Bagi orang Yang Lebih cantik Itu Betul Sangat Mungkin Karena Sekarang Juga Ada Tisu Bank Tisu Bank Ini Menyimpan Selaput Ketuban Selaput Ketuban Ini Diawetkan Kemudian Disimpan Kemudian Nanti Setiap saat Diperlukan Untuk Graf Dia Dipakai Untuk Untuk Luka Untuk Ini Sekarang Sudah Di Surabaya Sudah lama Itu Di Surabaya Sejak tahun Tahun 2000-an Sudah Membangun Tisu Bank Jadi Sudah Ada Bank Jaringan Jadi Misalkan Itu ada Selaput Amnion Selaput Ketuban Disana Dikeringkan Diawetkan Terus Siap Pakai Kemudian Ada Juga Misalkan Bagian Dari Tulang Tulang Tidak Harus Tulang Manusia Tapi Tulang Binatang Yang Masih Bisa Diterima Manusia Kalau Tulang Manusianya Rusak Kemudian Ini Bisa Diganti Dengan Tulang Itu Komponen Tulang Itu Dari Binatang Ini Juga Ada Tisu Bank Yang Di Indonesia Sudah Ada Jadi Bank Bank Dari Komponen Sel Yang Kecil Tapi Bank Dari Tisu Tisu Itu Jaringan Itu Lebih Segerana Logikanya Jadi Orang Sebelum Bisa Membuat Center Step Sel Bank Itu Sebetulnya Sudah Bisa Membuat Tisu Bank Karena Tisu Bank Pada Umumnya Lebih Mudah Daripada Membuat Kata Step Sel Bank Jadi Di Indonesia Step Sel Bank Sudah Bisa Apalagi Tisu Bank Jadi Kalau Lutut-lutut Yang Apa Bermasalah Itu Bisa Lewat Teknik Seperti Itu Iya 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 Bisa Dikanti Dengan Underdill Komponen-komponen Kalau Bahasa Bengkelnya Sudah Disiapkan Di Tisu Bank Bank Jaringan Bank Jaringan Oke Luar Biasa Informasinya Memenuhi Curiousity Kami Dan Juga Mungkin Para Pemerintah Suyanto .id Karena Ini Merupakan Hal Yang Sangat Unik Terima Kasih Dokter Pebersamaannya Sama Terima Selalu Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Amin Helal 今日